Konsep desain kota, meja berbentuk kotak dan biasanya juga memiliki laci di bawahnya. Namun di kafe ini bentuk meja berbeda dari yang lainnya. Tak hanya bentuk mejanya yang unik, konsep kafe ini juga menarik, yaitu mengusung konsep colorful industrialis. Seperti apa ya? Konsep desain folks ini awalnya kita mau bikin tempat anak-anak yang hobi, main board game itu bisa punya wadah untuk kumpul. Dan tempatnya itu sebisa mungkin nyaman, makanya kita bikinnya seakan-akan tuh kayak lagi di rumah gitu. Jadi ada karpet, terus ada sofanya, tapi memang tujuannya supaya bisa stay di sini lama. Kesan industrialis dapat dilihat dari pipa-pipa yang sengaja ditonjolkan di dinding ruangan. Sementara itu, tembok yang dicat dengan berbagai warna membuat kafe terkesan lebih colorful. Pilihan warnanya sendiri kita tuh yang agak cerah, kemudian semuanya itu kita bikin supaya orang itu tidak langsung resisten dulu terhadap apa yang kita provide di sini. Orang tuh begitu dateng, dia bisa nongkrong, bisa hangout, baru dia bertanya sebenarnya apa sih yang di sini di provide, kita ada red board game dan lain-lain. Itu tujuannya supaya netral aja, jadi tempat buat nongkrong aja. Di atap kafe terlihat beberapa seng yang sengaja dicat berwarna-warni untuk menghadirkan kesan industrialis namun tetap colorful. Kafe yang juga menyediakan berbagai macam alat permainan ini sangat totalitas dalam memilih furniture-nya. Misalnya saja meja kayu seperti ini. Di sisi meja ini sengaja dibuat 4 lubang berjajar yang berfungsi untuk meletakkan gelas pada saat kita bermain di atas meja. Kreatif bukan? Ya kalau desainnya sendiri dari yang paling unik sih mejanya ya. Mejanya ini emang kita desain untuk bisa main board game itu supaya orang bisa tetap main, tetap makan. Makanya mejanya ini bisa dibuka. Fungsi lampu tak lagi hanya untuk penerangan, namun kini juga beralih sebagai penghias ruangan dengan desain yang unik. Contohnya seperti ini. Lampu ini berbentuk seperti pipa air. Cara menyalakannya juga sama seperti menyalakan pipa air, yaitu dengan memutar bagian keramnya. Di area dekat dapur terdapat tembok yang cukup inspiratif, yaitu dinding tembok yang dilapisi dengan serat-serat kayu. Selain itu, tembok ini juga difungsikan untuk menempel berbagai macam testi dari pengunjung. Tak selamanya ruangan berkonsep industrialis, cenderung berwarna gelap. Kombinasi konsep industrialis dengan warna yang colorful, semakin membuat ruangan menjadi menarik bukan? Sebagai dain and bar yang terletak di Bandung ini memiliki tiga ruang makan dalam satu area bangunan yang luas. Pada ruang utama, akan terlihat dining room yang ditempatkan seperti di lorong panjang. Area ini tidak begitu luas, akan tetapi terlihat elegan dengan penataannya yang cantik. Penggunaan kursi bermaterial leather merupakan pilihan yang sangat tepat. Terlebih dipadupadankan dengan meja bermaterial kayu yang terletak di tengah di antara tempat duduk tersebut. Furniture yang ada merupakan kombinasi dari furniture bergaya klasik dan modern. Penempatan aksesoris ruang berupa lampu gantung bergaya sandalier menciptakan kesan klasik pada ruangan. Dan hasilnya, area ruang makan bagian ini tampil menawan dengan desain interior klasik yang mewah serta sedikit sentuhan modern. Selain ruang makan, ada juga sebuah bar di mana tempat para chef menyiapkan sajian kepada para pengunjung. Meja bar ini terkesan bersih dan elegan dengan penggunaan material granit pada permukaan meja bar. Meskipun motif teksturnya terlihat, tetapi material granit ini sangat cocok digunakan untuk menampilkan ruangan agar terlihat menawan dan elegan. Penempatan apu gantung temaram yang terletak di atas meja bar semakin memperindah suasana ruangan yang hangat. Sedangkan pada area kedua, pengunjung akan disuguhkan dengan ruang makan outdoor yang terasa sejuk karena adanya pemandangan terbuka, serta tanaman-tanaman hijau yang menghiasi ruangan. Untuk mendukung gaya desain pada ruang terbuka ini, maka meja serta tempat duduk yang ada pun disesuaikan. Dan penggunaan material rotan merupakan salah satu pilihannya. Selain tahan dengan cuaca alam, material rotan terlihat serasi serta tidak berlebihan bila dipadankan dengan tanaman-tanaman yang ada. Pada area ketiga yang terletak di lantai dua, terdapat lounge yang digunakan untuk duduk dengan suasana yang lebih santai. Dengan sofa panjang bermaterial leather dan cahaya ruang yang lebih terang, membuat ruangan terlihat nyaman digunakan untuk berkumpul bersama. Penggunaan material granit di bagian lantai juga memberikan kesan hangat pada ruangan. Bangunan klasik nan megah ternyata dapat didesain sangat menarik dengan sentuhan modern. Dengan penampilannya yang megah, tempat makan ini terkesan kokoh dan sangat kuat. Dengan penampilan desain seperti ini, gaya desain klasik tidak lagi terlihat membosankan. Dan gaya desain klasik modern, dapat juga diaplikasikan pada ruangan dihudian rumahmu. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton!